Halo, bertemu lagi dengan saya Anton Yusyo. Kembali saya berada di Bandara YIA untuk melihat perkembangan proyek pembangunan rel di Bandara YIA ini. Simak terus video saya sampai selesai dan mari kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih telah menonton. Well, sepi pekerjaan di Bandara YIA saat ini. Khususnya untuk pembangunan rel di Bandara YIA. Coba yuk kita lihat lebih dekat dengan kamera kita zoom. Nah, bila kita lihat di luar itu tampaknya sedang tidak ada pekerjaan di kawasan calon peron stasiun Bandara YIA. Sepi, tepat di depan saya. Saya berada di seberang calon stasiun Bandara YIA. Tapi, kalau kita lihat ke timur jauh. Oke, agak cepat ya. Dan kita zoom. Well, ada bangunan baru ini. Di mana di video saya sebelumnya, bangunan itu tidak ada. Apakah bangunan itu? Saya juga penasaran. Kita tunggu saja sampai bandara ini apa bandara sih? Stasiun Bandara ini beroperasi. Seperti apa besok? Kita lihat. Untuk saat ini kita hanya bisa mengupdate perkembangan pembangunan di kawasan Bandara YIA ini. Di mana di video saya sebelumnya, di sini sedang, tepat di depan saya ini, sedang dilakukan pengecoran. Yuk, coba kita lihat dari dalam bangunan terminal stasiun. Apakah ada yang berbeda? Simak terus video saya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe bagi para penonton yang belum subscribe channel Antoniusio. Terima kasih. Sekarang kita lihat dalam dari calon stasiun. Ada perubahan apa? Kita masuk ke dalam. Ini otomatis. Kalau calon ruang stasiunnya sendiri masih kosong. Sama seperti di video saya di tempat ini sebelumnya. Well, untuk peronnya sayangnya ini saya ambil di hari minggu. Mungkin tidak ada aktivitas atau tidak banyak aktivitas. Di mana di video saya sebelumnya saya beruntung ada aktivitas pengecoran di tempat ini. Tapi sekarang tidak ada aktivitas apa-apa. Tapi peronnya saya lihat lebih rapi dibandingkan di video saya sebelumnya melihat kawasan stasiun bandara YIA ini. Coba kita lihat calon bantalan relnya. Apakah sudah terlihat? Nah, di depan ini merupakan calon rel atau tempat rel atau alas rel atau bantalan rel yang akan menuju ke bandara YIA. Tempat ini adalah spur banduknya dari dua peron. Sudah jauh lebih rapi dibandingkan video saya sebelumnya di tempat ini. Well, tampaknya sedang istirahat mungkin sebentar lagi mahrib. Tidak ada aktivitas tapi kita bisa melihat sudah ada perkembangan yang signifikan menurut saya dibandingkan satu setengah minggu lalu saya melihat kawasan dalam bandara YIA ini. Coba kita lihat sisi sebelahnya. Di sisi ini pun saya lihat tidak ada pengerjaan mungkin sedang istirahat tapi ya peronnya sedang rapi. Sama-sama seperti ini ya. Kalau dilihat di sisi timur eh di sisi selatan ini tidak ada pekerjaan tapi sudah rapi ya dan ada crane di ujung sana ada juga eskavator dan well peronnya sudah rapi semoga di video saya selanjutnya saya bisa mengupdate lebih lengkap dan semoga pas saat saya kesini sedang ada pekerjaan yuk kita lanjut melihat display yang ada di bandara YIA ini nah ini display yang ada di stasiun bandara YIA saya lihat sih masih sama dengan apa yang saya rekam di video saya sebelumnya tidak ada yang berbeda masih tanggal 20 Mei demikian video update saya di stasiun bandara YIA terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya bye 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 bye